Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan memproduksikan apa yang akan terjadi pada One Piece Chapter 992 Setelah pada chapter lalu, kita telah mendapatkan jawaban dari permintaan Rex kepada Luffy yaitu Luffy setuju untuk beraliansi dengannya walaupun untuk sekarang, kru Luffy seperti Jinbei, Zoro, dan Frankie masih belum menerimanya Namun, Zoro akhirnya sedikit melunak untuk menjadikannya sebagai sekutu Kemudian, pertempuran di atas tongkor araksasa yang melibatkan akan Zainan dan Ming menghadapi Kaido beserta sebagian anak buahnya yang mana Jack akhirnya tumbang atas keganasan Neko, Mamushi, dan Inu Arashi dalam mode selongnya Lalu, di akhir chapter dengan percaya dirinya Kinemon membelah semburan api Kaido dengan teknik bendang apinya Nah, bagaimana? Kelanjutan pertempuran mereka Apakah Akazenya akan ada yang mati? Berikut prediksi kami pada One Piece Chapter 992 Setelah pada chapter lalu, kita melihat bagaimana kompaknya Zoro dan Drax menghajar Apo hingga Apo cukup merasa kesakitan atas serangan tersebut Ketika Zoro dan Drax ingin kembali menyerang secara tiba-tiba Queen dengan senjata ciptaannya memberondongi tembakan ke arah pasukan aliansi termasuk Zoro dan juga Drax Sebagian besar pasukan pemberontak terkena peluru tersebut dan keadaan mereka semakin memburu Nah, peluru inilah yang membuat Drax terperangah karena sepertinya peluru tersebut bukanlah peluru biasa Di sini, kami memprediksikan ada dua kemungkinan peluru yang digunakan oleh Queen Yang pertama adalah peluru batu laut Dimana peluru batu laut tak asing digunakan oleh pasukan Kaido karena sebelumnya Hawkins berserta anak buahnya juga pernah menggunakannya untuk melumpuhkan laut saat Luffy mampu ditumbangkan oleh Kaido Apalagi di negeri Wanukuni terkenal dengan senjata batu lautnya Dan sangat wajar jika Queen juga memanfaatkan peluru khusus tersebut untuk menyerang aliansi Luffy yang sebagian dari mereka adalah pengguna buah iblis Nah, lalu kemungkinan yang kedua adalah peluru yang digunakan oleh Queen sudah terkontaminasi virus mumi Yang dulu pernah digunakan oleh anak buah Queen untuk menembakkan ke arah tahanan udon Bahkan Luffy juga terkena virus tersebut ketika ia berusaha menyelamatkan tahanan udon Yang seperti kita ketahui bahwa efek dari virus tersebut sangatlah kuat karena bisa menular Jika memang ini adalah peluru yang memiliki efek sama seperti saat di udon Untungnya Chopper sudah menemukan penawarnya Tapi jika itu peluru yang lebih kuat maka ini akan menjadi masalah baru yang harus diwaspadai oleh aliansi Nah, kami lebih setuju jika peluru yang digunakan Queen adalah peluru yang sudah diberi virus karena sesuai dengan julukannya sebagai siwabah Seperti yang kita tahu Kru topi jerami sudah berkumpul di satu titik yang sama dan kemudian berpisah kembali maka dari sini perkembangan duel antara tokoh akan semakin mengerucut Salah satunya adalah dimana setelah Usopp menyerang Petsuan Namun karena ia ingin tetap aman ia bersembunyi di belakang Nami sambil menantang Ulti Tentu saja ulah Usopp ini berujung mendapat tamparan cinta dari Nami Setelah itu, mereka berusaha kabur dari kejaran Ulti dan juga Petsuan Kami rasa, keduanya memang perlu membuktikan diri bahwa mereka layak untuk melawan para elit dari kubu musuh Kita tidak harus melihat seberapa lemahnya Nami dan Usopp Namun yang harus kita lihat adalah seberapa besar tekad mereka untuk membantu Luffy mencapai impiannya Dan di chapter mendatang, tentu Nami dan Usopp tak sepengecut itu Hanya berusaha kabur Namun mereka akan mencari momen dimana Usopp bisa menyarang dua Tobiropo tersebut Dengan senjata-senjata uniknya, begitu juga dengan Nami Walaupun belum bisa mengendalikan Zeus kembali setelah ia ditebas oleh Brook Tapi ia masih bisa menciptakan serangan petir yang cukup membuat dua Tobiropo tersebut kesakitan Namun, kami sebenarnya ragu jika Oda-sensei akan memperlihatkan pertarungan mereka secara utuh di chapter mendatang Atau mungkin malahan hanya sedikit saja pertempuran mereka yang akan diperlihatkan Setelah Jack dibuat tumbang oleh Neko Mamungsi dan Inu Arashi Begitu juga para Kurocho-Kurocho Kaido yang ikut tumbang setelah pertempuran dasar mereka melawan para Sulong Kini yang tersisa hanyalah Akazen dan juga Kaido yang siap untuk bertarung Semangat para Akazen untuk bertempur habis-habisan dengan Kaido memang tidak main-main Setelah mempersiapkan selama 20 tahun untuk pertarungan saat ini Yang akan menentukan masa depan negeri Wano dan juga membalaskan dendam Kozuki Oden Maka mereka mengambil dua pilihan antara Kaido yang mati atau Akazen yang mati Di chapter mendatang kita akan melihat bagaimana keseruan pertempuran mereka Karena di akhir chapter lalu saja Kinemon sudah memulai pertempuran dengan Kaido Dengan membelah bola api Tapi perlu diingat Kaido sebagai salah satu Yonko Belum sama sekali memperlihatkan bagaimana mengerikannya kekuatan dari makhluk terkuat ini Hingga akan ada salah satu Akazen yang menjadi korban keganasannya Akankah Kinemon yang akan mati dalam perang tersebut? Peran Akazen melawan Kaido walaupun kami yakin mereka tak akan menang Setidaknya mereka bisa membuat Kaido terluka parah Dan ini bisa jadi salah satu cara Oda Sensei membuat Kaido nantinya akan kalah oleh sang maestro ceramah Yaitu Mugiwara no Luffy Nah bagi nakamah jangan terlalu berharap pertempuran Kaido versus Akazen yang cukup dasyat nantinya Akan ditampilkan oleh Oda Sensei secara detail Melainkan hanya akan diperhatikan sepintas saja Hal ini menurut kami ada dua kemungkinan alasan Oda Sensei melakukannya Pertama karena agar tak memperpanjang durasi cerita di manga Dan yang kedua sengaja dibuat demikian Karena akan diperlihatkan di animenya Agar cerita di animenya menjadi lebih menarik Sudah dua chapter belakangan ini King absen Terakhir kali ia dilihatkan King menjaga lubang yang mengarah ke atas tongkora raksasa Agar tak ada satupun aliansi Luffy menuju ke sana Tapi setelah tumbangnya Jack dan juga semua kroco-kroco Kaido Apakah King akan berdiam diri saja? Melihat sang kapten dikeroyok oleh Akazen Nah di One Piece chapter 992 atau selanjutnya Kami mempredisikan dua hal yang akan terjadi pada King Yaitu pertama ia akan mulai bergerak ikut serta membantu Kaido Yang dikeroyok oleh Akazen Atau yang kedua yaitu akan kembali menyerang pasukan Luffy Yang saat ini telah terpecah menjalankan tugas mereka masing-masing Nah bagaimana menurut nakaman semua? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton